ini adalah zaman dimana milenial ini kebanyakan atau sebagian itu fatherless kan kehilangan seorang ayah yang bisa diajadikan sebagai role model jadi kekosongan itu kan akan sangat bagus, akan sangat dahsyat diisi oleh presiden, oleh presidennya oleh pemimpin nomor satu oleh pemimpinnya, dan ini pas banget udah gak ada bandingannya nih kalau kita bilang di antara waktu 30 tahun itu kan banyak sekali dinamika yang terjadi ketika mereka sendiri besar, ketika mereka sendiri dewasa itu yang membuat sebagian, nah saya gak berani bicara prosentasenya tapi sebagian yang cukup signifikan itu tidak memiliki sosok seorang ayah yang katakanlah bisa menjadi role model mereka jadi ketika Amin, especially Anies Baswedan ini menjadi presiden itu seakan-akan memberikan kepada mereka ayah yang bisa dijadikan sebagai ayah bersama kejujuran itu sangat penting banget-banget dan yang kedua adalah amanah ya kita, bagaimana kita bisa melihat negara ini dijaga dengan amanah yang bagus karena itu harapan kita orang yang sidik, orang yang jujur, orang yang amanah itu kan orang yang imannya tinggi dan takwanya tinggi kan makanya, kayaknya itu udah gak ada alasan apapun untuk gak memilih Amin deh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren jadis tapi begininya gak bisa kuat-kuat dong saya ada satu sarap saya yang sakit di jari manis saja jadi kalau saya mukul begini agak sakit saya diulang-dulang jadi saya harus ganteng-ganteng juga nih di depan dokter tiba soalnya gak boleh kelihatan blok begini ya kan beda 25 tahun nanti ya wah mesti kita bikin tiktok tuh setelah ini kita bikin tiktok nanti tiktoknya anu tadi apa ke Surabaya naib batik ya kan sampai si disana beli gratik ya kan hari ini kedatangan dokter cantik hatiku jadi tergelitik cakep ya sama ada sekalian dokter Tifa Uza Tiasuma Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb ya dok ada dua hal ya ini klarifikasi dulu ini rumor-rumornya dokter ini pendukung pasangan lain katanya nah itu dia bilang kan dokter kan sebenernya dukung pasangan lain tapi karena pasangan lain itu lucu banget kita nih bajunya gak kontras sama sekali gak serasi sama sekali saya nuansa nuansa hijau putih saya beda ya oke itu klarifikasi dulu padahal kita pernah undang dokter Tifa ngomong di depan Anis ingat gak dulu iya mas Topan Anis mendengar mas Topan masyarakat dan tokoh perubahan 150 tokoh dan termasuk saya ya yang kedua yang saya ingat juga ya pas kita ngobrol itu kan dokter Tifa teman dekatnya Anis pengertian teman dekatnya apa? sahabat sahabat kok teman dekat sahabat Anis sejak bangku SMP sahabat dari kecil sama sekarang nah kalau tidak mendukung Anis ya tapi it's your choice karena kadang-kadang ngomong sama seorang profesional kan gak susah ada dimasukkan tim ribut dia karena kebetulan takut rejeki kiri kanannya jadi terimbas mungkin nah kan it's up to you oke silahkan klarifikasi ya artinya kan bisa jadi itu bisa jadi itu kalau saya lihat ya riset nih riset yang saya lakukan seorang personal itu seakan-akan seperti memang saya tuh dijauhin oke seakan-akan saya seperti itu kayak di framing oke bahwa saya tidak mendukung sahabat saya ini oh sorry dok sebelumnya dok ya oke tadi kita itu lagu-lagu yang tadi yang dinyanyikan oleh ketua umum Sobat Anis Rike Santoso itu itu pertama kali diluncurkan oke nah mudah-mudahan nanti ada versi Dr. Tiva-nya juga ya versi suaranya Dr. Tiva-nya voice by Dr. Tiva supaya benar-benar menunjukkan bahwa saya oke silahkan ya satu yang saya riset ada dua hal jadi yang pertama adalah sepertinya saya selalu seakan-akan kayak dijauhin tuh dari Anis dari sahabat saya ini supaya ya supaya saya tidak terlihat mendukung beliau gitu padahal kan waktu kita acara apa mas Topan itu ya 150 tokoh yang yang bersama-sama itu dan udah banyak juga dimuat di berbagai channel juga kan saya jelas-jelas menunjukkan bahwa jelas-jelas statement bahwa saya sangat mendukung sahabat saya ini untuk maju menjadi presiden 2024 jelas-jelas gak ada gak ada gak ada keraguan sama sekali oke sebagaimana tangan saya menunjuk kepada angka ini oke jelas itu jelas ini sangat penting karena kan banyak juga kan orang yang mengikuti mengikuti saya jadi harus memang klarifikasi jelas gak akan bergemi gak akan berubah dari sejak beliau memutuskan untuk maju capres di bulan Oktober tahun lalu kan ya tahun bulan Oktober 2022 ya sejak itu ya pasti bahwa saya akan insya Allah akan terus mendukung majunya beliau sampai di tanggal 14 Februari 2024 insya Allah oke itu klarifikasinya ya sobat-sobat sekalian jadi jangan ragukan bahwa dokter Tifa adalah mendukung Anies tapi kan jelek banget kalau cuma karena teman saya SMP kan dokter adalah seorang pengamat seorang intelektual yang tahu perkembangan sosial politik ya kita sudah dihadapkan pada tiga calon kan masa gara-gara cuma teman se-SMP aja main dukung saya bukan saya yang dukung bukan karena teman kuliah karena kalau teman kuliah yang lebih dekat Ganjar Prano karena di keakatan saya satu keakatan tetapi kan kita memilih ya gitu dan kita free will ya punya kanda bebas dan memilih silahkan dok saya yang saya pikirkan adalah negara kita ini Indonesia itu yang saya pikirkan Indonesia ini negara kita ini negara yang super mewah negara yang sangat mewah negara yang sangat mahal bahkan saya bisa katakan bahwa Indonesia adalah satu negara yang paling mewah dan paling mahal dari seluruh dunia semua orang menginginkan Indonesia karena itu maka Indonesia itu pantasnya layaknya itu juga mendapat seorang presiden yang mewah juga yang super mewah yang super mahal pengertian mewah dan mahal itu bukan dalam arti money bukan dalam arti mattering tapi kualitas sumber daya manusianya betul kualitas manusianya kualitas manusianya kalau bahasa Jawa sederhananya itu bibit, bebet, bobot nah itu yang saya bilang mewah dan mahal jadi gak layak kalau Indonesia itu gak dipimpin oleh pemimpin yang mewah malah dipimpin oleh pemimpin yang antah berantah ini bisa jadi ini loh pemimpin yang mewah bukan yang antah berantah ya oke itunya gimana tuh pantunya pantunya pemimpin yang mewah bukan yang antah berantah datang ke kota dengan mobil super wah ya kan gitu pergi ke daerah yang tidak tahu entah ya kan kita harus mendapatkan pemimpin yang mewah bukan yang dari antah berantah cakep oke gini oke pemimpin yang mahal karena Indonesia mahal mahal dan mewahnya itu dilihat dari bibit, bebet, bobot oke udah susah untuk di kalahkan itu kalau kita lihat Anis dan Dua calon lainnya dibanding dengan dua calon lainnya udah udah susah untuk di kalahkan bibit, bebet, bobot oke dan bibit, bebet, bobotnya itu relevan oke bukan expired oke still relevant still relevant udah gak expired oke bibit dalam hal ini bibit dari bibit ya bibit itu ken iya bibit dari seorang pahlawan iya bibit itu kan gen ya gen dan ulama ulama gak bisa diragukan lagi asal-usulnya bisa ditelusuri dengan jelas siapa ayahnya siapa ibunya siapa kakeknya siapa neneknya dimana ijazahnya dimana sekolahnya mulai dari TK, SD, SMP S1, S2, S3 jelas semuanya ya itu kalau 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 bibit itu gen ya nah terus kita bicara bebet bebet itu kan kapasitasnya dia udah jelas lah rekam jejak lah kalau suka mas Anis bilang tuh rekam jejak nah itu bebet tuh bagaimana selama ini dia meniti mulai dari sekolah bagaimana prestasinya dia bagaimana ketika dia kuliah dia punya prestasi apa saja jelas itu jelas banget sampai kemudian dia meniti karir jelas more clear itu bebet kalau bobot itu ya pendidikan itu pendidikannya jelas tidak cari-cari tidak mencari lembaga pendidikan hanya untuk sekedar memberikan ijasa memberikan ijasa dan sebagainya tapi memang betul-betul punya kualitas tertentu untuk bisa ya memang sekolah benar iya karena dia full brighter soalnya betul saya juga full brighter walaupun kalau dia full dan bright kalau saya tidak full dan tidak bright tapi full bright juga nah itu kan ada bobot yang sudah dikalahkan kan gitu mau sama siapa sudah dikalahkan sekarang loh ya kalau kita lihat dari dari paslon yang lain nah jadi yang saya bilang sosok pemimpin yang mewah dan mahal itu kan selama ini juga berapa presiden kita nih ya itu kan presiden yang mewah-mewah dan yang mahal-mahal loh mulai dari Soekarno Soeharto BJ Habibie Gus Dur bahkan Ibu Megawati itu kan mewah dan mahal sampai kemudian tidak mewah dan tidak mahal kenapa kemudian kita jadi jadi dapet yang tidak mewah dan tidak mahal nah itu harus kita kembalikan lagi kepada kemewahan dan kemahalan dari seorang pemimpin Indonesia yang akan kita pilih itu penting sekali loh karena kalau enggak nanti ya kita gak ngerti Indonesia mau dibawa kemana ya paling tidak kalau hadir di dunia yang terang soalnya gak malu-maluin ya gitu mulai from the beginning gesture-nya udah beda iya kalau gesture-nya aja enggak enggak jelas gitu kita enggak bicara dari sisi ini ya tapi kan bagaimanapun dia presiden itu kan menjadi representasi iya dong dari orang Indonesia representasi the most muslim population in the world kemudian the fourth largest population in the world ya kan nomor empat di dunia masa presidennya tidak mewah dan tidak keren gak boleh dong dicuekin oleh Angel Merkel Angel Merkel ini kalau yang kita bicara bahwa Indonesia ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia kemudian presiden dan calon calon presiden dan calon wakil presidennya semua laki-laki nih berarti kan harusnya aturannya secara kelaziman kan mereka paling tidak itu bisa jadi imam sholat maghrib sama sholat isya oke gak usah gak usah azan deh oke sebentar dok kita satu-satu dok biar-biar paham jadi tadi bibit bebet 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 itu track record track record rekam jejak bobot itu kualitas oke di samping bebet bibit dan bobot bibit kita masih perlu kita ulas lagi gak perlu ya iya perlu ya cukup maksudnya cukup ya udah tau lah udah tau semua kan bahwa itu keturunan bisri sansuri kemudian satunya keturunan air baswedan sama-sama pejuang kemerdekaan dan lain sebagainya kemudian ada mohaimin ada anis baswedan ya nah itu kan bibit kemudian bebet bebet itu rekam jejak track record track record dua-duanya jelas oke nah sangat-sangat terutama anis ya paling tidak track recordnya convincing lah iya kualitas anis satu-satunya phd ya bukan lulusan kaleng-kaleng bukan lulusan penyedia ijasa kira-kira begitu oke nah nah kemana-mana nih ya penyedia ijasa nanti itu harus diklarifikasi juga bagian itu lalu berikutnya adalah yang harus kita pikirkan lagi adalah oke anda punya bibit punya bebet punya bobot tapi masalahnya bagaimana menangkan keputusan kan itu masalahnya nah untuk itu anda harus punya modal lain dong bagaimana mengaktualisasi kan itu kan modal dasar ya kita bikin rumah bangunannya itu yang fondasinya disitu tapi fondasinya sangat penting bibit bebet bobot itu adalah fondasi untuk membuat rumah itu bagus satu tidak jadi artinya kita membuat semacam bangunan seorang pemimpin itu kan mulai dari fondasinya nah kalau fondasinya asal-usulnya gak jelas batu batanya dari mana kaget jelas ya kan kita kan tentu saja harus mendapatkan batu bata pasir semua yang kita jadikan sebagai fondasi itu berkualitas betul kan nah abis itu baru nih bagaimana kemudian kita membuat bangunan pemimpin ini benar-benar komplit nah itu kan gak cuma dari sisi bibit dan bobot tapi bagaimana kita melihat visi-visinya bagaimana kita bisa melihat program-program yang akan dia jalankan dan satu-satunya dari ketiganya itu yang clear kan cuma amin jelas banget dia itu mau berbuat apa sih mau berbuat apa sih selama 5 tahun ke depan buat bangsa Indonesia itu kan jelas banget dan ada isu ada topik yang sangat menarik buat saya itu adalah terutama tentang perempuan tentu saja ya perempuan itu 51% loh dari penduduk Indonesia 51% dari penduduk Indonesia dan yang selama ini gak terlalu jelas kelihatannya bagaimana perempuan itu akan dibuat menjadi tidak sekedar aset tetapi mereka adalah bagian setengah dari penduduk Indonesia yang betul-betul dimuliakan disurgakan diluhurkan karena dari wanita-wanita inilah dari perempuan-perempuan inilah yang nanti akan menghasilkan generasi penerus selanjutnya selanjutnya dan selanjutnya kan nah saya dari visi-misinya Amin ini sudah jelas clear banget bahwa seperti apa nanti itu perempuan akan diberikan haknya akan diberikan pengelolaannya dengan baik sebagai warga yang termasuk hak itu adalah hak cuti cuti suami ketika istrinya melahirkan itu kan keren sekali itu kan sama saya mungkin juga nanti mudah-mudahan juga sudah di apa ya sudah di arrange juga sama timnya bahwa nanti itu perempuan itu harus mendapatkan hak untuk memberikan asis selama 2 tahun kepada anaknya gitu kan jadi gak cuma sekedar program susu susu gratis susu gratis susu makan gratis iya tapi bagaimana seorang anak itu dalam 2 tahun masa dia harus diberi asis itu ibunya itu juga harus diberikan privilege diberikan hak itu yang laki-laki kadang gak paham iya mudah-mudahan kayaknya kalau gak salah udah digodok juga sama timnya timnya amin jadi aman lah aman lah perempuan berarti ada tagline baru dong dengan amin anda akan aman dengan amin dengan amin anda aman anda aman perempuan aman iya kan dengan amin anda aman dengan amin perempuan aman dengan amin milenial aman dengan amin anda aman dengan amin anda aman insyaallah amin aminnya jadi panjang atau ada lagi dengan amin ada masa depan dengan amin masa depan anda aman atau dengan dengan amin ya masa depan aman dengan amin masa depan aman dengan amin masa depan aman Dengan amin, kini, esok Dan Dok Sekarang ada satu celah yang dokter Katakan tadi untuk memenangkan amin Yaitu something given Yaitu Kalau bahasa orang Malaysia itu bilang cinde Cinde, persona, charm Cinde, cinde Kalau orang Melayu itu Ini kita jujur-jujurannya Dokter Tiva ini kan the eye of Dokter Tiva The eyes lah, pakai dua mata Jadi the eyes of dokter Tiva melihat Kalau kita mau jujur kan Kalau kita bicara charming kan Memang dulu kalau sama Ahaya jauh lebih charming lagi Tapi it's okay Anis tetap representasi dari charmingan itu kan Apalagi sekarang dia sudah Badannya sudah turun 13 kilo Sudah turun 13 kilo Kita bandingkan tuh Kalau misalnya Satu rambutnya putih Ya kan Kemudian Ya usianya sudah lewat Ya Nah Tapi jangan lupa Kecharmingan ini Jangan-jangan Nanti kita gak akan bicara lagi Tapi dibahas dulu Soal charming di sudut Mata pandang wanita Ya kan Sebenarnya kan Ini kita gak Karena itu Dari dulu ya Dari tahun 2014 Pemilu yang 2014 Pemilu yang 2019 Kan bukankah itu juga Yang selalu dijual kan Ya oke Ya kalau misalnya Memang givennya tuh gak charming Yang waktu tahun 2014 Kan bagaimana dia dipoles kan Pake jaket Apa tuh namanya Pake jaket bomber lah Naik motor lah Pake jeans lah Segala macem Walaupun mungkin Gak given Untuk dapet Pesonanya Tapi Itu yang termasuk Yang kemudian Mempesona juga Buat Buat kaum perempuan Ini kita bicara Dari sisi physically dulu ya 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 Physically dulu Karena saya juga gak mau Kita kemudian Mengajak orang Untuk berpikir hanya ke situ ya Tapi Bagaimanapun Given itu kan Harus Harus Juga kita perhitungkan Kemudian waktu tahun 2019 Pas Paslon yang kalah itu kan Dicharming bahwa Dia adalah seorang yang ganteng Dan sebagainya Walaupun kegantengan itu Ada di masa lalu gitu Kan tapi kan tetap Diangkat-angkat gitu Nah sekarang kan Yang unik dan menarik kan Kegantengan itu Didapatkan dari AI juga kan Dimana kita lihat Begitu banyak meme Yang menunjukkan bahwa Ya sampai di segala macam Artinya Persoalan persona Persoalan kecarimingan itu Ternyata kan juga di Perhitungkan sekali Dan dijadikan sebagai Semacam modal Untuk menarik 51 persen Pemilih Perempuan ini kan Oke Nah kalau bedanya nih Kalau bedanya nih Amin Gak cuma Anis ya Imin pun juga ganteng Pesonanya juga oke Jadi artinya mereka itu udah Udah bahasanya tuh Udah double garden gitu Dalam soal persona kan Dan ya ini Menurut saya sih Khodarullah ya Iya Kenapa Anis dipasangkan Dengan Imin ini kan Akhirnya mereka menjadi Amin Dua orang Cerdas ganteng Mempesona Begitu ya Sudah itu adalah Bagian dari Bagian dari Karunia Gitu kan Artinya kita Gak usah harus mengedit Kita gak usah harus Memfilter mereka Gak harus bikin Foto-foto Dengan menggunakan AI Iya Kalau saya bilang Udah deh Sekarang nih Yang tiga Tiga paslon ini Tiga pasang orang ini Gak usah mainan Edit-editan deh Gak usah mainan Filter-filteran deh Kan waktu Joe Biden Maju ya Di usia 80 tahun Kan dia gak perlu Harus di AI Supaya kelihatan muda Dan ganteng kan Gak usah Yaudah Seadanya dia Sebagai orang tua Yang sudah usia 80 Tapi badannya gagah Ya Whatever Tapi maksudnya itu Gak usah harus Kayak Putin juga kan Setelah dia usia 70 tahun lebih Juga udah Seadanya Jadi Kalau memang Misalnya kalau usia Usia Kemudian Jadi menurunkan Pesona dan sebagainya Kan bisa diangkat Dengan olahraga Bisa diangkat Dengan makan yang Bagus Bisa diangkat Dengan Segala sesuatu Yang bisa Bisa dilakukan Sehingga ya Walaupun Katakanlah berusia Tapi tetap Relevan gitu loh Secara pesona Bukan pesona Yang dibikin-bikin Oke Bukan pesona Yang diadakan Nah kembali lagi Ini given ya Given ya Artinya Sudah dapet Sudah dapet Nilai dulu nih Yang memang itu adalah Karunia Allah kepada mereka berdua Kan Tapi jangan salah juga Bahwa pesona Seorang Seseorang Entah itu Laki-laki maupun perempuan Itu kan bukan hanya Dari paras Tapi dari isinya Oke tapi kita selesaikan dulu Itu selesai ya Oh fisik-fisik ya Udah selesai Artinya Oke fisik Dari seorang Mata seorang perempuan Ya Tentu Anis dan Imin Jadi unggul Jadi unggul Dan apalagi mereka tuh effort Terlihat banget loh Setelah mereka Mengajukan diri Jadi Amin nih Kelihatan banget Mereka sport Mereka olahraga Mereka jaga makanan Itu kelihatan banget Karena Wajahnya fresh Yang jelas saya denger Anis itu Sampai turun 13 kilo Berat badannya Bagus kan Dulu kan Ketemu kita sempat cabi tuh Perutnya Sekarang udah pake Ika pinggang Dengan rapi Itu adalah effort Yang luar biasa Untuk seseorang Yang usia 54 tahun Jadi itu harus kita hargai Sebagai effort Bahwa dia ingin menunjukkan Dia adalah calon presiden Yang bener-bener Bisa menjaga badannya Dengan baik Saya ingat ya Itu kata-kata Dari Adirai Saya tidak percaya Dengan Ini mohon maaf ya Pemimpin yang Kalau Ini kita tidak Body shaming ya Karena body shaming kan Bahaya kita Tapi maksudnya gini Dia tidak percaya Dengan Dengan Pemimpin Yang Abai Sebenarnya begini Gak enak ngomongnya Karena kan Pokoknya intinya Ya Pemimpin tuh ya Harus yang Badannya itu ya Memang sehat Gitu loh Penampilannya lah Lebih ke arah penampilan Jadi iya Itu kan gak perlu Harus pakai skin care Laki-laki gak usah Harus pakai skin care Tapi Sehat-sehat Dengan dia Membuat badannya itu Jadi holy grail Gitu loh Jadi sebuah Tempat dimana Tidak hanya Diperlukan bagi dia Untuk sehat Tapi juga Mencerminkan role model Bagi rakyatnya nanti Iya Iya kan Kalau dia misalnya Maaf Misalnya Terlalu berat Gitu kan Ya Jadi kurang bagus Gemoy Kalau gemoy Iya oke Nah kita selesai ya Dengan fisik gitu ya Soal gemoy Masalahnya kok Kenapa Justru Justru kegemoian Kegemoian itu Kok kenapa Jadi nilai unggul Nah ini yang Jadi ini Ini namanya Mislit Falasi Ini falasi loh Jadi ini Apa Kempen yang Sebenarnya Dalam Tanda kutip Kempen itu Kayak Membohongi Masyarakat Membuat sesuatu Jadi soalnya gemoy itu Bagus Iya Soalnya gemoy itu Bagus Itu yang Mudah-mudahan Gak akan dilakukan Kita tidak bilang Orang yang 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 gemoy itu jelek Tapi maksudnya adalah Ketika Anda masih punya Kemampuan untuk Menjaga makanan Menjaga badan Olahraga Dan lain sebagainya Dan Anda Ditahpiskan sebagai Pecalon pemimpin Anda memang harus punya Kualitas yang unggul itu semua Iya Kita lihat aja Dari pemimpin G20 Sama-sama kan Anggota G20 Makrong misalnya kan Kan badannya Bagus-bagus Walaupun usianya Udah di atas 70 Kalau yang muda kan Makrong Keren gitu ya Ya oleh lah Putin Biden tuh Nggak ada gemoy-gemoy Nggak ada gemoy Padahal usianya Udah Udah Segitu ya Oke dok Itu kita selesai Kan Ini nggak body shaming ya Kita bicara fakta Kita bicara Sesuatu yang harusnya Dimiliki oleh pemimpin Saya membayangkan Rasulullah Nggak mungkin gemoy Rasanya Walaupun kita nggak tahu Sosoknya Karena kenapa Rasanya ke orang yang Senantiasa berpuasa Kadang-kadang menahan Lapar Tapi juga Bekerja keras Untuk umat Saya bisa membayangkan Itu pasti badannya Sehat Walafiat Nggak sempat Jadi Nggak sempat Nimbun lemak Saya membayangkan Nggak akan sempat Nimbun lemak Nggak sempat Tapi juga bukan Sosok yang loyo Artinya sih Nggak usah harus langsing Nggak usah harus Kayak Gimana enggak Tapi Represtasi lah Kelihatan Kalau Dari sisi wajah Itu kan kelihatan Orang itu Kalau fisiknya terjaga Itu kan wajahnya juga Enak dilihat Tersenyum Wajahnya jarak Kulitnya bagus Kan gitu Dan itu harus Harus Diusahakan Harus Diusahakan Supaya jangan sampai Kemudian jadi falasi Karena kalau tidak Sehat juga kan Bahaya Bahaya juga Karena Tidak akan tahan Terus menerus Menerima perbedaan Gitu-gitu Akhirnya Kena kan Diremosi Emosi naik Karena orang Kalau sudah capek Gampang capek Emosinya tinggi Itu Padahal 5 tahun itu Kerja 24 jam Dengan masalah Yang rumit Luar biasa Jadi Urusan badan Kesehatan Itu harus selesai dulu Untuk seorang calon presiden Oke Yang kurus Belum tentu sehat juga loh Yang kurus Yang cungkering juga Belum tentu sehat Maksudnya Bagaimanapun Orang selalu Pengen melihat Orang yang proporsional Orang yang proporsional Yang proporsional Enak dipandang Besar pun juga Proporsional Kan asik Cekatan Kemana-mana Bagus Oke Itu Itu soal Fisik ya Dan Dokter ingin mengatakan Bahwa Mengeksploitasi Kelebihan disitu Sebagai sebuah Strategi Strategi Pemenangan Sah saja Ya karena Ada yang Mengeksploitasi Kekurangan Juga kan Ini kan Aneh ya Di dalam Pencapresan Sekarang ini kan Aneh Karena Masyarakat itu digiring Seakan-akan bahwa Yang kurang itu Bisa jadi bagus Iya Nah Kenapa gak kita Mengekspos yang memang lebih Oke Kan boleh-boleh aja kan Iya Namanya juga Karunia Dan kita juga seneng kok Iya Karena nanti foto presiden Sama wakil presiden itu Bersama sama kita loh Dimana-mana loh Iya Enak liliar Iya Dimana-mana Di semua kantor Saya membayangkan Fotonya senyum semua ya Senyum semua kan Satu manis Senyumnya Satu sumringah senyumnya Ceria Ceria semua ya kan Kan seru kan gitu Oke Dan itu bener-bener keluar dari Keluar dari Mensana Incorpore Sano Sementara satu yang lainnya Gak bisa senyum Terpaksa di edit Di edit ya kan Dengan Tadi Iya K IA Apa A AI AI Artificial Intelligence Oke Dok Kita beranjak ke Keunggulan lain ya Apa menurut dokter keunggulan lain Yang berangkali bisa dieksploitasi Dalam tanda kutip Ijazah yang layak dipertanggungjawabkan Woy Ijazah lagi Gak sih Nanti kan Katanya mau nanti Ya gak apa-apa Gak apa-apa Kalau itu menjadi Menjadi concern sekarang Iya Concern sih Sebenarnya gini Jadi Ya kita punya pengalaman kan ya Bang Bang punya pengalaman Terus Para capres dan jawabersnya Juga punya pengalaman Saya punya pengalaman Sekolah di luar Saya punya anak yang sekolah di luar juga Gitu kan Kita kan Paling tidak itu tahu Bagaimana sih proses kita bisa Mendapatkan kesempatan Untuk sekolah di luar kan Pertama itu Ya karena kita minter Atau at least kita tekun Belajar Nilai kita bagus Sehingga kita dapat kesempatan Untuk belajar di luar Apalagi Full brighter Full brighter ini Artinya pasti Walaupun saya merasa Tidak full Tidak brighter Tapi Paling tidak saya full brighter Paling tidak saya full brighter juga Iya seperti Waktu saya dapat kesempatan Dapat beasiswa dari Kerajaan Norwegia Kan itu karena memang Kalau Kalau gak cerdas Ya tekun belajar Artinya memang ada kualitas tertentu Sehingga Kita bisa dapat Dan bisa memilih Universitas terbaik Ya kan Gitu Nah itu ya Kedua Ya Anak Yang orang tuanya mampu Ya Nah Kemampuan itu kan Bisa membuat dia memilih Universitas yang bagus juga kan Ya Nah Karena ada privilege kan Misalnya di Amerika atau di Eropa Atau di Australia Itu kan Memang ada kan Proporsi untuk orang yang mampu Ya Dengan bayaran yang berkali-kali lipat Kan gitu Kan dengan tuition fee Yang berkali-kali lipat kan ada Harvard Misalnya Ya Tetap ada proporsi Untuk Untuk orang-orang yang punya kemampuan Karena itu dipakai buat Apa namanya Subsidi silang kan Gitu Karena Native nya mereka kan Bayar tuition fee nya kan rendah Sementara kalau Overseas students kan Bayarannya mahal Gitu Tambah lagi dengan Overseas students yang Gak terlalu pintar-pintar amat Tapi orang tuanya mampu banget Mampu Oke Artinya Kita Seorang orang tua Orang Indonesia Itu memilih Untuk menyekolahkan Anaknya ke luar negeri Itu kan pasti dengan Dua porsi tersebut Nah yang ketiga Ini yang suka maksa nih Abang Yang suka maksa itu Artinya Anaknya gak cerdas Anaknya gak pintar Terus Mungkin juga Kemampuannya pada waktu itu Juga mungkin gak terlalu Bagaimana gitu Sehingga Tapi dia tetap kekah Supaya anaknya bisa sekolah Di luar negeri Nah akhirnya kan Ya akhirnya kan Yang terjadi Bisa saja ke luar negeri Untuk kuliah Tapi Ijazahnya agak-agak Agak-agak Jarak jauh Agak-agak jarak jauh Dulu Karena dulu Zaman kita kan ada juga Sekolah luar negeri Yang dalam tanah kutip Cuma sekedar Ngeduk uang aja Dia memberikan Ijazah jarak jauh kan Ya itu yang Mara ya tahun 90-an itu ya Ada beberapa Pesohor ternyata Ijazah luar negerinya Ijazah jarak jauh gitu Terus Gak pernah kuliah gitu Ada yang banyak ini Berkeley Highway Universitas India Kemarin sempat kita bahas Ram-ram itu sama Provdin dan Masih unitas jalanan Kayaknya Tapi unitas jalanan cepat Maka ini juga perlu Buat kita Kasih edukasi juga Buat masyarakat Gitu ya Jadi kalau Kita ini sekarang nih Kita punya universitas Banyak Bagus-bagus Universitas negeri Mupun swasta di Indonesia Banyak dan bagus-bagus Jadi gak usah harus Memaksakan diri Untuk Menyekolahkan Atau menguliahkan Anak di luar negeri Tapi yang ada disana Mereka dapat Ijazah yang gak terlalu jelas Gitu kan Saya gak bilang Palsu Palsu loh Saya gak pernah loh Ini klanifikasi juga loh Saya tidak pernah Mengatakan Ijazah seseorang itu Palsu Dalam konteks Capres ini ya Gak pernah Gak pernah Tapi memang Kronologinya ini Yang perlu di Dicek Iya Kronologi yang Beredar kemana-mana Bahkan ada di Laman KPU Berarti kan Suatu kronologi pendidikan Yang Dilaporkan Disampaikan oleh Yang bersangkutan kan Dan itu yang Membuat kita semua Jadi bertanya-tanya Karena kronologi sekolah Ini agak aneh Gitu kan Nah itulah yang Sayang orang pertama Yang mempersoalkan Anehnya dimana Waktu itu Saya gak tau Kita sebut nama Ya gak apa-apa Kan kita kan Justru saya minta Klarifikasi Makanya lagi Jadi concern kan Gibran 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 kan Gibran itu kan Di laman KPU Dimana dia sudah Mencalonkan diri Sebagai calon Wakil Presiden Artinya kan berarti Dari pihak mereka dong Yang naruh Apa namanya Biodata tersebut Gitu Dan itu cocok Dengan biodata Yang tertulis Di Prokompimnya Surakarta Surakarta Berarti kan cocok nih Berarti berasal Dari satu sumber kan Kan itu dia Disitu disebutkan Bahwa Dan itu dimuat loh Di apa namanya Diambil oleh Media-media besar loh Oke Kayak Antara Kompas Tipu-tipu Gitu kan Artinya mereka Menganggap sumber ini Kredibel kan Jadi SISD nya jelas SMP nya oke Jelas SMP 1 Surakarta Iya Kemudian SMA nya Disitu disebutkan Park secondary school Di Singapur Oke Park secondary school Di Singapur Iya kan Terus kemudian Melanjutkan pendidikan Kuliah di MDIS Singapur Iya Di tahun 2007 Sampai 2010 Berarti dia Kuliah 2 tahun 2007 Terus ke 3 tahun 2007 Ya 3 tahun Di MDIS Gitu kan Tergantung sih Di 2007 Iya dia masuk Masuknya kapan Masuknya 3 tahun Jadi di Park secondary school nya itu Dia lulus SMP kan 2002 nih 2002 2002 2005 2005 2007 2007 2010 Disitu ditulis Dia kuliah di M 2006 2005 Apa whatever lah gitu ya Terus Kemudian dia kuliah lagi Di Australia Di Insearch UTS 2007 2010 Nah ini kan yang Kemudian jadi pertanyaan Dari saya Dan dari banyak orang Kok berimpit gitu ya Bukan gitu Karena kita tau Insearch UTS itu Bukan Universitas Oke oke Tapi Tapi kalau yang tadi MDS itu Clear MDIS itu Clear Itu kan lembaga Yang bekerja sama Dengan Brighton Bradford Bradford University Yang sekarang udah gak kerja sama lagi Sama Bradford Oke Jadi dia tuh lembaga Di Singapur Yang menjadi tempat Kuliah Kuliah jarak jauh lah Kuliah jarak jauh lah Kuliah jarak jauh Bekerja sama dengan Berbagai macam Universitas-universitas Jelas gak ada Oxford disitu Gak ada Cambridge juga gak ada Gitu lah ya Yang ranking dunianya 500an 590an lah Gitu Tapi intinya Itu kan modus Mau cari duit Biasanya itu kan Kuliah jarak jauh itu Iya Nah yang gak sinkron Kan gini Urutan kronologinya itu loh Jadi Dia SMA nih Park Secondary School Iya Abis itu Dia MDIS Iya Kalau ini adalah Logika orang Indonesia Masuk Karena di Indonesia kan Abis SMA Lalu kuliah kan Logikanya kan Begitu Nah terus kemudian Terakhirnya itu Dia kuliah lagi Di Inserts UTS Sydney Australia 2007 Bukan S2 Itu S1 juga Nah ini kan yang jadi Kemudian jadi problem Buat banyak orang Yang tau kan Karena apa Inserts UTS itu Kemudian ternyata Di Di ajukan Sama yang bersangkutan Iya Di tahun 2019 Ke Kemendikbud Untuk penyetaraan Iya Ternyata SMK Iya Ternyata satu Bahwa Inserts itu Tidak di 2007 2010 Tapi Inserts itu Cuma 12 bulan Karena itu kan Semacam course Preparation Untuk masuk universitas kan Iya Di dalamnya itu Ada bahasa Inggris Ada segala macem kan 12 bulan Nah oleh Si sertifikat itu Oleh Kemendikbud Itu disetarakan SMK Jurusan akutansi Ini agak lucu juga Kan gitu Iya Nah Dan dia itu Menempuhnya Bukan di 2007 2010 Sebab kalau course Seperti itu Ngapain 3 tahun Nah itulah yang kemudian Jadinya Karena koronologinya Begitu Akhirnya kan banyak Media Ataupun Media media besar loh ya Itu yang menyebutkan Dia kuliah S1 S2 gitu kan S1 nya di Singapura S2 nya di Australia Di Melbourne Iya Di Sydney Di Sydney Di Sydney itu Gitu Nah ini yang Harus diklarifikasi dong Harus di Bukan hanya sekedar Bahwa dia nunjukin Ini loh aku dapet Ijasa dari Bradford University Sebagai BSC Ans gitu kan Iya kan Itu aja kita juga Udah tau kan Kalau seseorang Kuliah jarak jauh Dan sebagainya Kan kita udah tau juga Iya lah Kuliah jarak jauh itu kan Secara bobotnya Gimana Kuliah jarak jauh itu ya Ya pasti lulus lah Iya gitu Nah Tapi yang jadi masalah itu kan Kronologinya itu loh Nggak Sorry Di MDIS itu Tadi tahun berapa Sampai tahun berapa Coba kita cari tau tuh Tahun berapa Harusnya Harusnya itu kan Dia itu Insert dulu nih Harusnya nih Berarti kan dia dari Park Secondary School Itu berarti dia Nggak dapet ijasa SMA itu Dia di Park Secondary School Yang dia bilang itu Adalah SMA nya Dari Singapura Dia nggak dapet ijasa tuh kan Iya Kalau dia dapet ijasa Dia selesai Berarti dia langsung aja Ke MDIS Ngapain dia ke Insearch Oh insert itu Insert dulu Baru balik ke Singapura dia Iya Kronologi yang bener kan begitu Tapi ini dibalik Ini dibalik Gitu loh Jadi kan harusnya dia Park Secondary School Kemudian dia pengen kuliah Di MDIS Karena Park Secondary School Itu 4 tahun Mungkin Kemudian Dia ke Insert dulu nih Ke Sydney Oke Kan begitu 12 bulan tuh Setahun Dia dapet sertifikat Yang setara dengan SMK Baru kemudian dia kuliah di MDIS Harusnya begitu Harusnya Tapi dalam konteks ini dibalik Iya kan MDIS dulu Baru Itu Yang kemudian Diplesetkan seolah-olah S2 Iya Diplesetkan seolah-olah S2 Padahal jangankan S2 S1 aja nggak Nggak Padahal setara D1 pun Nggak kan Itu setara SM Kalau sama Kemendikbud Jadi itu Itu kan Problem banget loh Iya Dari sisi Apakah penyesatan publik Apakah pembodohan publik Dan sebagainya Kemarin yang di Yang di apa Yang ditunjukkan MDIS nya Iya Yang dia dapet Ijasa itu kan Iya Saya benar-benar dapet ijasa nih Dari Universitas Dari University of Bradford UK nih Gitu Yang saya kuliahnya di Singapura nih Gitu Tapi yang ini loh Yang menjadi persoalan itu kan Kronologinya ini Iya Sampai hari ini ya Nggak tau nih Kalau dengar kita terus Intinya kok Kenapa lulus S1 dulu Teoritis Lalu kuliah lagi Untuk preparation S1 Itu yang nggak masuk akal It doesn't make sense nya disana Itu kan nggak masuk akalnya disitu Terus kemudian Diubah kan Di mana tuh Di Wikipedia kan diubah tuh Iya Tapi timnya kayaknya belum mengubah yang pro-compim Sama yang laman KPU loh Oke Sama dengan hari ini Karena disesatkan seolah-olah S2 gitu ya Iya Dikesankan 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 ya Dikesankan Seakan-akan dia kuliah di Singapura Habis itu dia kuliah lagi di Australia Dikesankan Karena kalau misalnya kuliah S1 di Singapura Lalu ke S1 lagi Australia itu aneh Aneh Apalagi ini insert Iya Bukan universitas Kalau S1 di Singapura ya Mestinya S2 Iya Kan Tidak ketar-ketar aman juga untuk S2 itu sesungguhnya Nggak ada masalah sebenarnya Kalau dia pengen S1 lagi di Singapura Nggak ada masalah Tapi bukan insert dong tempat kuliahnya Iya UTS dong dia kuliahnya Gitu kan Nggak ada masalah dia mau sarjana lagi Iya Kenapa dia cuma sertifikat begitu doang Sertifikat begitu doang gitu kan Jadi untuk mendapatkan sertifikasi lulusan Australia Ternyata dia ngambil kursus yang setara SMK Setara SMK gitu kan Sesederhananya seperti itu Iya Ingin mengesankan bahwa dia lulusan Australia Iya Dia seperti Ya itulah gitu Nah ini gimana dong dengan bobot seperti itu Sekali lagi dari awal ketika Polemik ini bergulir Iya Itu nggak ada satu kalipun saya menyebut ijazah dia palsu Oke Malah dia sendiri yang ngomong Ini ada dua tokoh Pada saat di narasi TV Ada dua tokoh nih yang lagi mempersoalkan ijazah saya Iya Yang katanya palsu Yang katanya diedit loh Siapa yang pernah Iya Dua tokoh itu maksudnya saya sama Mas Roy Suruyo kan Oke Kami dua-duanya nggak pernah menyebut ijazah dia palsu Tetapi tadi kronologi yang aneh Persoalan kronologi yang aneh Iya Kronologi yang aneh Sudah tawar S1 Tapi kuliah persiapan S1 lagi Nah Dan ternyata faktanya nggak bener itu Faktanya dia insert dulu baru MDIS Faktanya Oh faktanya gitu ya Faktanya begitu Oke Faktanya jadi ini di Bali Di Bali Bukannya dia MDIS dulu selesai baru insert Enggak Enggak Oke dia jadi Persiapan masuk kuliah di Australia Tapi kuliahnya di Di Singapura Singapura Iya Itu baru kronologi yang bener Iya Dan yang nggak bikin orang jadi Mungkin karena banyak duit ya mungkin Kalau banyak duit dia kuliahnya di Deacon Kayak anak saya atau di Melbourne Atau di Sydney Victoria gitu kan Kalau Singapura ya di Nanyang gitu dong Banyak Banyak universitas bagus yang bisa Katakanlah kita bisa kuliah disitu dengan uang tuh banyak Oke Jadi itu ya Nah karena itu Dalam konteks ini ya Kalau kita lihat pendidikan ya Anies lah yang paling unggul ya Iya of course Karena dia S1, S2 S3 nya Jelas banget Jelas banget Artinya bikin tesis Bikin disertasi Dan ada bidang keilmuan Iya Jelas banget Dan itu terjelma dalam kemampuan bernarasi lah Jelas banget Dan itu kan Namanya bobot itu nggak bisa Itu adalah konten Atau isi Isi dari seseorang Yang bukan hanya menjadi isi otak Tapi juga menjadi isi jiwa dan isi hati Oke Makanya kan kalau orang yang punya Kecerdasan dan pendidikan yang bagus Itu kan kelihatan sekali Dia bright Dia shiny Iya Kelihatan dari matanya Bagaimana dia bicara Dari bagaimana artikulasinya Narasinya dan sebagainya Sequence Kemudian logis Iya Ya kan luas Kosa katanya banyak Walaupun dia Mungkin belum Tidak mengetahui sebuah informasi Tetapi dia bisa memberikan Sebuah narasi Yang logis tetap ya Namanya tuh Connecting the dot Kalau bahasa neuroscience nya Iya Dia pandai connecting the dot Iya Jadi dikasih data-data tuh Langsung dia terangkai Iya Dan kemudian dia narasikan dengan bagus Kan memang bukankah Salah satu syarat pemimpin Menurut Islam kan Tablik kan Iya Nah tablik itu kan Kesanggupan untuk menarasikan Sebuah data-data Yang terangkai menjadi satu narasi Yang bisa disampaikan Kadang-kadang kita juga Kadang-kadang terlalu dikotomik Kita ya Seolah-olah Kalau orang yang pandai bernarasi Gak bisa bekerja Gak begitu Bukan gitu Iya kan Jadi yang namanya Tablik, fatona, amanah Sama Siddiq Siddiq gitu ya Itu satu kesatuan Dan itu aktualisasinya jadi kerja Iya Siapa sih yang bisa Menafikan Atau bisa menegasi Pekerjaan Anies Baswedan Selama lima tahun Di Jakarta Iya Mungkin hanya orang-orang Yang gak pernah ke Jakarta Atau orang-orang Yang cuma dapat kabar Tentang Framing negatif Yang diberikan oleh Banyak Atau bazar Atau apapun itu Sehingga gak ngerti Jelas gitu loh Maka saya sarankan buat Orang yang pengen tau Jakarta Silahkan ke Jakarta dulu Jangan cuma sehari dua hari Lihat lah Jakarta Iya Luar biasa lima tahun ini Dibangun sama Sahabat saya itu Dan itulah Aktualisasi Dari empat Sifat tersebut kan Oke Orang tuh kalau sidik Kalau jujur Sebagai pemimpin Pasti semua anggaran itu Akan jadi Menjadi sesuatu yang Tidak hanya sekedar Bermanfaat Tapi juga menjadi legacy Iya Siapa yang bisa menafikan Legacy JIS Iya kan Yang dibuat oleh Walaupun tiba-tiba Ada yang coba Nyari Nyari point Iya lalu rumputnya Dibikin jadi jelek Nyari point Ternyata gak dapet juga Ternyata Itu menyatu banget tuh Empat sifat pemimpin Dan bibit bebet bobot Itu menyatu banget Dan Saya sarankan itu Kita bikin kayak checklist gitu loh Secara objektif ya Dari empat sifat yang Sidik, tablik, fatona, sama amanah Dan bibit bebet bobot Itu dijadiin checklist deh Buat Buat Kita bisa Menilai Ke enam orang ini Secara objektif Iya Kalau memang Mungkin-mungkin Dari masyarakat Ada yang masih bingung nih Menentukan pilihannya Satu, dua, dan tiga Bikin aja checklist Dari sisi itu Iya Dari segala sisi lah Bila perlu 360 kan Iya Tapi dari 360 Kita ngeliatnya Dari tujuh itu Iya Dari empat sifat itu Dan dari bibit-bibit bobot Sudah selesai sebenarnya Kita bisa Cuman bukan masalahnya Tidak semua Masyarakat ini cerdas Memilih Saya ingat kata-kata Rocky ya Pilihlah Yang Mampu berargumen Bukan yang menebar sentimen Kita juga Ketika memilih ya Betul-betul kita berargumen Bukan yang menyebar sentimen Walaupun saya pernah mengatakan Dikatakan dengan Demi Allah dan lain sebagainya Bahwa saya berada di jalan Sesat Karena memilih Anis Saya sampai merenung Bingung Emang dua calon lainnya Lebih hebat dari Anis Ya Allahu Akbar Ya makanya kan Kita mesti lihat itu Kalau saya sih sederhana aja kok Gitu buat sederhana aja Kalau dulu 2014-2019 Anda bingung Wajar ya kan Karena maju kena Mundur kene Iya Maksudnya kan Tambah ya Kalau saya sih tambah Tambah satu lagi Iman sama takwa deh Kadang kan Nem-nemnya nih Muslim gitu kan Lihat aja iman sama takwanya Dan kalau kita bicara tentang kemusliman Ya wajar dong sama-sama muslim kan Iya wajar dong Kecuali kalau ada yang agamanya berbeda kan Nah iya Kalau kita ya punya kejelasan Kejelasan kriteria kan Imannya bagaimana Takwanya bagaimana Itu kelihatan dari bagaimana dia bersikap kepada keluarganya Kepada orang tuanya Kepada masyarakatnya Kan jelas kelihatan tuh Bagaimana Bagaimana dia membawa diri Bagaimana bisa menahan emosi Itu semua kan Cerminan dari ketakwaan seseorang Gitu kan Dan Sebenarnya kalau kita dalam Islam ya Kita bicara Akhirnya kan pemimpin Islam nih kan Ya Karena Karena mereka muslim semua Ya paling tidak Saya kan waktu di Hidayatullah Waktu ceramah di saya Saya bilang gini Nanti kalau ada Pemimpinan datang kesini Saya bilang caranya presiden Suruh dia jadi imam Iya Dan itu menurut saya tuh adalah Bukan Arasnya standar minimal Iya dong Kan gini loh Anda pengen jadi presiden Anda muslim Laki-laki Kepala keluarganya Anda suruh jadi imam loh Iya gini Ada waktu sekian lama kan Iya Ada yang bahkan sampai bertahun-tahun Dia pengen jadi presiden Iya Dia muslim Dia laki-laki Kenapa dia dalam waktu kurun tahun itu Enggak belajar Iya Untuk jadi Seorang muslim yang baik Dan bisa menjadi imam yang baik Gitu kan Apa sih susahnya Belajar Sholat dengan baik Iya Belajar Menghapalkan Satu dua Tiga empat Sepuluh Surah Surah Iya Melafalkannya dengan baik Kan Bukankah itu sebagai kewajiban Seorang pemimpin Muslim laki-laki kan Iya Mimpin sholatnya juga Sekali lagi kita ngomong agama muslim Karena mereka semua muslim Iya itu Tidak relevan kalau misalnya ada yang non muslim Tapi ini relevan Kita gak bilang Sarah loh ini Iya Karena kita lagi bicara Kolam yang sama Kolam yang sama Iya Dan itu ya buat Buat Masyarakat yang beragama non muslim Harus paham itu Iya Harus paham bahwa itu adalah Kewajiban dari seorang laki-laki Bahwa seorang muslim yang baik itu adalah Ya mampu menjadi imam Muslim laki-laki Iya muslim laki-laki Iya lah Muslim laki-laki Kalau muslim ya laki-laki Muslim Muslim Itu harus wajib Bisa menjadi imam Iya Itu dalam lingkup yang kecil Apalagi lingkup besar Iya Saya ingat tuh Yang namanya misalnya Presiden Turki itu Dia sendiri yang kadang-kadang Bersolawat itu Bahkan yang disini Melafalkan air suci Dia sendiri itu Si siapa Erdogan Erdogan Nah di kita kan bukannya selama ini juga Kita lihat tuh Sholat aja jadi pencitraan kan Iya Nah sekarang Harus Harus juga bisa kita jadikan itu Sebagai kriteria Buat presiden Ketika Ketika dia dalam Dalam Pemerintahan dia Melakukan itu sebagai pencitraan Kenapa ketika dites Gak mau Gak mau Dan malah yang Misalnya kita Kayak kita nih sekarang Kita mengusulkan itu Malah kita dianggap Sahara dan sebagainya Gak bisa Kalau Sahara Kita lagi bicara tentang Tentang calon yang non muslim Ini kita bicara muslim Atau Kompetisi yang Terlalu majemuk Iya misalnya Misalnya Calon anggota legislatif Diuji Baca Qur'annya Itu gak masalah Karena banyak yang Bukan non muslim kan Iya Gitu Ini kan homogen Sebenarnya bagus tuh Iya Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan syariat islam Bagi pemeluk Iya Gak usah ketuhanan yang Silanya gak usah diubah deh Kayak jadi piagam Jakarta Tapi Gini loh Di dalam kita ini Sebagai muslim Umat Umat islam Beragama islam Itu kan Itu udah 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 Melekat Kewajiban-kewajiban Seorang laki-laki Yang beragama islam Itu seperti apa Itu kan melekat Dan itu gak boleh diabaikan Gak boleh dinafikan Oke Dokter Apa lagi dok Yang kemudian Menjadi keunggulan Kita sudah bergerak Kepada bibit Bebet Bobot Kemudian kita bicara Tentang Something given Itu yang bersifat fisik Tidak bermaksud Body shaming Yang kedua Kita bicara mengenai Background pendidikan Ijazah Jelas alurnya Jelas dapatnya Tidak abal-abal Apalagi Ya menurut Dokter Bisa menjadi Senjata pamukasnya Amin ini Apa punta Punta dewa Apa senjata pamukas Kunta Kunta Senjata cakra Cakra Atau cokro Senjata cakranya Itu Ya sebenarnya Saya lihat dari Visi misinya Sama dari program kerja Yang mereka mau jalankan Kalau nanti jadi Presiden Itu kan Itu jelas banget Satu program Yang benar-benar Down to earth Mengbumi Yang sementara ini kan Kita dibuat Halusinasi Dengan program-program Yang sangat melangit Bahkan sampai di Apa ya Sampai di Sampai dikasih komentar Sama time Sama Sama Berita-berita Di luar kan Sangat Apa ya Sangat bombastis Bluffing Dan Unrealistic Gak realistik Kita mau bikin Ibu kota Nanti dengan Segala macam Yang terbang Terbang Segala macam IKN IKN Persembahan Indonesia Sementara Rakyatnya Masih pada Kelaparan Kecuali Kalau negasi Pikiran Ya enggak Itu kita Ngomong dari Sisi itu Dulu deh Kan bukankah Program-programnya Seperti itu Kita Kita lakukan Setelah Hal-hal yang Sifatnya dasar itu Kita entaskan Gitu loh Udah berhasil Di entaskan Baru kita mau Melangit-langit Dan sebagainya Kecuali melangit Dalam hal pikiran Boleh terus Apalagi Mau dibikin Pakai hutang Apalagi Mau dibikin Dengan menjual Menjualnya Itu ke Investor-investor Asing Untungnya Sampai sekarang Belum ada Gitu kan Kenapa enggak kita Padahal Pernah bilang Sold out Katanya Terus diralat sendiri Ternyata Sold outnya Bingung kita Jangan-jangan Dibodoh-bodohin Juga Sama Yang disana Pak Sudah sold out Jadi orang Ngambil Prospect Mungkin Apa istilahnya Mungkin ya Ngambil Prospectus Apa Market Atau apa Tiba-tiba Dianggap Sudah Pesan Sampai Diambil Mata Itu Kalau kita Misalnya Pergi Lihat-lihat Pameran Mobil Dikasih Brosur itu Kita ambil Bukan berarti Kita berbinar Kita enggak enak Sama Selesnya Kalau kita Enggak ambil Kejambangan Oversubscribe Boleh ingat ya Oversubscribe Sudah oversubscribe Oversubscribe Ini lagi mau bikin Ibu kota Atau lagi Jualan Property sih Iya Itu yang kadang-kadang Kita bingung ya Terus nanti Maunya Yang menghuni Ibu kota itu Jadi siapa nih Jadi NKRI For sale Makanya Ini sebetulnya Mau bikin Ibu kota Mau bikin Pengembangan Kota modern Baru Iya Atau kota bisnis Atau kota bisnis Nah itu baru Baru Cocok ya Secara logika Ini mau bikin Ibu kota Tapi dijual Tanah-tanah Iya Dimintaian Orang-orang yang Berduit aja Malah pernah Menawarkan Orang Singapura Suruh ke IKN Ini jadi gimana Sini ceritanya Iya Jadi hal-hal Yang seperti itu Kemudian membuat Indonesia itu Menjadi semakin Kehilangan arah Nah Kalau kita lihat Dari program-program Yang ditawarkan Amin Ini Men-sirot Men-sirot Al-mustakimkan Program yang selama ini Udah gak karu-karuan Arahnya Indonesia Kedepan itu Udah gak karu-karuan Ini Dijelas Diluruskan Kembali Oke Yang apalagi Dia bicara tentang Satu kemakmuran Itu oke banget Ya Keadilan Kemakmuran Itu dulu deh Jangan sampai ada Jangan sampai ada Warga negara Yang masih kelaparan Sementara kita Memimpikan segala macam Yang Sophisticated Yang ultra modern Dan sebagainya Itu kan gak masuk akal Banget Dok Kita coba baca Dok ya Tapi kalau komentarnya Seksis Jangan marah ya Kita baca Dari akhir aja Dari belakang-belakang Oh ini udah ada Komentator Oh bukan Komentar dari Pembaca kan Penonton Biasa Sobatnya Ada yang bilang Ya udah Pilih aja Nomor satu Semuanya ada di Amin ya Dengan amin Anda aman Kira-kira gitu Lebih dari sekedar Domba Kok ada doa Kita tidak bicara Sarah ya Gak Gak bicara Sarah loh Iya IKN HGB 190 tahun Sampai anak cucu Keluarga Oke Kemudian Rebung manis Masak di Kuali Bung Anis Sehat Ijasanya asli Mantap Mantap Cakep Cakep Gitu Sebenarnya Rebung manis Masak di Kuali Sehat Anis Ijasa asli Gitu Maksudnya Pro Refling Ngopi Sendirian aja Dokter Tifa Gak ditawarin Ini loh Saya Tadi minta Tan hijau Saya gak ngopi Saya minum Jus Saya minum Green Tea Iya Karena beliau Pasti Minumnya air panas Es Gak mau Green Tea Lagi suka Green Tea Sekarang Karena Super Antioksidan Jadi Bagaimana kabar Neno Bung RH Melek KTH Mana saya tahu Apa hubungannya Iya Oke Ijasanya Setingkat SMK Bukan SMK SMK Bukan SMK SMK Bukan SMK Bukan ijasa Sertifikat Sertifikat Mereka beda Antara kita Dengan di luar Makanya perlu disetarakan Sama Kemendikbud Oke Nah ini Ini seksis Tapi lumayan lah ya Yang seksis-seksis Gak dibaca Atau dibaca Dibaca Dokter usia di atas 50 tahun Tampak muda Dan cantik Oh luar biasa Itu karena effort Iya Tampak muda Dan cantik Seperti burung gelatik Sama seperti Amin kan Amin nih Mas Anies sama Cak Imin nih Kan kelihatan sekali Mereka effort Iya Usia udah di atas 50 tahun juga masih Auranya bagus ya Senyum gitu Iya Senyum Kemudian Apalagi ya Menurut data KPU Gibran SMK SMA nya 5 tahun Dari tahun 2002 Sampai 2007 Tapi Ijasa persamaan SMA nya Tahun 2006 Nah itu yang In search tuh Iya Jadi dia In search In search nya itu Di 2006 Itu kan ada tuh Di Apa Surat Suket itu kan Surat keterangan Dari Kemendikbud itu kan In search nya dia itu 2006 Oke Jadi dia Between 2002 2007 Dia ke Australia Jadi ke Australia Untung ngambil Itu yang kemudian Mungkin bapaknya marah Mungkin Anak ini Gimana ini sekolahnya Udah kirim tak kirim ke Australia Kok SMA kok Alus lulus gitu Mungkin I don't know Mungkin Makanya di kirim Udah kamu koskoli Agak membingungkan sih Sebenernya Harus diklarifikasi juga Sama yang bersangkutan Yang dia sekolah Tapi dia sudah berani Klarifikasi Tunjukkan ijasa Ijasanya yang asli Dari Bradford itu Iya Sayang Bapaknya belum ya Sebenernya belum Kita kan berharap Bapaknya juga Ikut mengklarifikasi Agar Membungkam Semua spekulasi Kan Karena akan terbungkam Semua tuh orang Kalau seandainya Ada Ya kan Kalau Gak ada Ya memang agak berat Juga gitu Tapi yang saya mau Sebenernya Gibran itu Bukan hanya sekedar Dia klarifikasi dia Dengan menunjukkan ijasa Tapi kronologi Iya Kronologis Iya Sebagai tokoh publik Apalagi nih Calon wakil presiden Harus clear Kamu tuh SMA nya yang mana sih Iya Park secondary school mu Itu lulus enggak Punya ijasa saya SMA enggak Kalau saya clear Ada orang yang mengatakan Siapa katanya Saya enggak pernah menemukan Refli Harun itu di University of Notre Dame Yang jelas lah Orang nama saya udah berubah Ganti Si kepo itu Yang enggak apa-apa sih Tapi dia jelas Tapi kalau dia mau tunjukkan ijasa Nah Ini ijasa nya Nyoh Tapi kalau dia Searching Refli Harun Ya enggak ada Di Notre Dame University Atau The University of Notre Dame Enggak ada Karena SD SMP SMA Namanya beda Iya Sama SD SMP SMA S1 S2 Namanya masih sama S2 Itu masih sama Masih sama Sampai S22 kali itu masih sama Nah yang sudah Refli Harun itu S3 S3 nya Itu diganti semua tuh enggak Sampai akte kelahiran Enggak Enggak cuma Saya ganti 2000 Enggak akte juga Saya ganti Aktenya saya ganti Ada saya Jadi 2011 Officially saya ganti Nama Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tapi sebenernya enggak banyak Gantinya sih Refli itu memang nama saya Jadi nama publik saya itu Refli Harun itu memang dari dulu Nama publik Jadi saya hanya Mengesahkan nama publik aja Nama publik Public name Itu sama dengan Sang Alang kan Ketika dia Kan namanya Raden Mardi Harjono Jadi Sang Alang Sehingga dia Raden Sang Alang Mardi Sarah Harjono Jadi dimasukkan Sang Alangnya itu Ini karena Ada pertanyaan tuh Harus ya Ini sekalian juga Supaya Didengar sama Yang bersangkutan Sama timnya Karena itu Yang di laman KPU Itu belum Dikoreksi sama sekali Oke Yang di Prokompim Surakarta Di Solo Juga belum Dikoreksi sama sekali Sampai sekarang Iya Kapan terakhir kali dokter lihat Kali-kali Satu jam yang lalu Sudah dikoreksi tuh Iya Maksudnya terakhir kali Dokter lihat kapan Hari ini pun belum Oh hari ini jam berapa Saya gak ngecek Hari ini gak ngecek Oh hari kapan terakhir ngecek Kayak beberapa hari yang lalu deh Ada kok di Twitter saya tuh Ini saya cek Sama Mas Roy Surah juga gak ngecek loh Ini kok belum berubah Iya oke Jangan-jangan dia sudah ubah ya Kita gak tau Bisa saja Tapi yang jelas kan Kalau memang itu terjadi From the beginning Ada penyesatan publik Iya Itu penyesatan publik itu yang Sampai antara loh Sampai antara itu Bikin Apa namanya Grafis bahwa dia S2 di Australia loh Antara loh Iya Dokter Tifa Dokter Tifa Sudah cuantik Pinter Alhamdulillah Mendukung Amin Kelihatan banget Tad agamanya Makanya saya langsung Teringat ayat-ayat cinta Film Ayat-ayat cinta Ini bahaya nih Kalau sampai dengan hari ini Ya Besok tanggal 1 Desember Saya masih dikesankan Saya gak mendukung Amin Amin tuh bahaya Oke Karena apa Karena Pasti ada pihak yang Berusaha untuk Membuat Seakan-akan Dota Tifa tuh Tidak mendukung Oke Amin Ini masalahnya Bukan soal kita Mau kalah atau menang ya Iya Kan waktu di Acara makan malam Mas Topan itu Kan saya bilang Kita berusaha Kita sedang beritir Untuk membuat Pendidikan Politik Yang baik Oke Tifa mencerdaskan Pemilih Amin ya Hati-hati Kalau milih Presiden Dokter cantik Idola saya Masuk ke situ ya Saya bahas ya Yang mana Yang itu Itu bagus tuh Jadi Gini Di atas Jadi Kita memilih Dengan rasional Makanya Tadi saya kan juga Mengedukasi Pakai kriteria-kriteria Yang objektif Untuk memilih Seseorang Tapi ketika kita Kemudian melakukan pilihan Emosi itu Melebih segalanya Nah mohon maaf nih Sisi Sisi kaitan Emosi Itu Ya udah Mutlak dimenangkan Sama Amin nih Terutama 51% Pemilih Yang mana itu adalah Kaum perempuan Oke Itu kan yang Tapi kan itu kan Mengandaikan Bahwa jurusan itu Yang Maksudnya Artinya Itu memang Hal yang bisa Dieksploitasi ya Kalau wanita kan Lebih kepada emosi kan Iya Tapi kita Kita harus mengedukasi Agar Jangan emosi dulu Tapi Rasionalnya dulu Logikanya dulu Dari mana tadi Yang saya bilang Tujuh kriteria Habis itu Lari kan ke emosi Oh iya Jangan emosi dulu nih Iya 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 Emosi dulu baru Logikanya dibuat Gitu kan Logika kalau sehat dulu Iya Logika dulu Rasionalnya dulu Baru emosi Baru emosi Kalau sekarang ini kan Dibuat Emosinya dulu nih Iya Jadi masalah adalah Emosi dan Logika terkawakan Dengan money Nah gitu Makanya jadi kan Kita harus sekarang Harus bikin Semacam Barier dulu ya Kepada masyarakat Supaya mereka Kalau dikasih money Rasional mereka Logika mereka Sama sisi emosional Yang kaitannya Sama spiritual Mereka itu Tetap kejaga Jangan lupa nih 89 persen Dari pemilih Itu kan muslim Dan saya tidak Tidak ini ya Tidak mengurangi Rasa hormat saya Kepada pemilih Yang beragama Non muslim ya Karena mereka juga Pasti spiritualitasnya Juga tinggi Sama dong Dalam soal itu Logika dikedepankan dulu Karena ini berkaitan Dengan masa depan Hajat hidup Rakyat Indonesia Yang 276 juta ini Oke Yang benar-benar Masa depannya itu Tergantung kepada Siapa yang Menjadi pemimpin Bagaimana negara Semewah Dan semahal Indonesia Itu akan dibawa 5 tahun ke depan Itu kan Ini Rasio Logika Jangan emosinya dulu Jadi kalau misalnya ya Kadang-kadang sering sekali Penjabat publik Padahal masih muda Ketika ditanya Kamu jawab Dia bilang Ya Tanya aja kan Sudah pintar semua Ya tanya aja Juga bicara saja Padahal dia gak ngerti Itu adalah Hak publik untuk tahu Tahu isi otaknya Dan tahu isi Iya Jadi the right to know Itu dia harus paham Kalau dia gak ngerti Bahwa Bahwa publik itu Punya hak Untuk mengetahui Pemimpin Kecuali kalau anda Mau hidup di rana private Silahkan Iya Jadi itu kan Justru menunjukkan Betapa Betapa kosong Konten yang ada Di dalam otak Dan hatinya kan Kalau setiap kali Ada pertanyaan Yang sifatnya Sifatnya substansi Selalu di Jawab dengan Lihat aja bukunya Atau serahkan Kepada warga Itu kan Sama saja Tidak ingin Memberikan apa-apa Artinya dia sendiri Gak tahu dia Mesti jawab apa Dengan pertanyaan itu Jangan lupa ya Saya gak suka Menyebutkan Rakyat Indonesia itu Bodoh IQ 78 Dan sebagainya Rakyat Indonesia itu Mudah sekali Dicerdaskan Kenapa? Karena rakyat Indonesia itu Jiwa spiritualitasnya Itu tinggi Oke Dan spiritualitas itu Ada Ada umumnya Dan kecerdasan Oh iya Sangat Oke Sangat Orang yang punya Jiwa Orang yang punya Spirit Scale spiritualitasnya Tinggi Itu mudah sekali Dicerdaskan Oke Makanya Kita lihat Yang namanya Dai-dai itu Rata-rata Memang cerdas Kelisan mereka itu Luar biasa Ketika ngomong itu Gak putus-putus Terus Menerus Konsisten Tidak bosan Kita dengarnya Sejam dua jam Itu hebat loh Memang agak Agak beda Antara spiritualitas Dengan religiusitas Itu bedanya Oke Spiritualitas itu kan Bagaimana kedekatan Seseorang Hamba dengan Tuhannya Terlepas dari Apapun Religinya Nah Alangkah bagusnya Kalau spiritualitasnya tinggi Religitasnya tinggi Itu yang luar biasa Tapi Saya sangat yakin Karena DNA Gennya orang Indonesia Apapun agama yang Dianut sekarang itu DNA-nya itu Spiritualitasnya tinggi Oke Dan orang-orang Dengan DNA spiritualitasnya tinggi Itu mudah sekali Dicerdaskan Ya karena Dari dulu kan Kita ini kan Masyarakat yang bertuhan Betul Percaya kepada Kekuatan yang Maha kuasa Gitu-gitu Beda sama Masyarakat Barat Yang lebih Lebih mengutamakan Rasionalitasnya Makanya dari sejak dulu Mudah sekali kan Agama masuk Hindu Langsung diterima Dengan bayi Agama masuk Buddha Langsung diterima Dengan bayi Islam masuk Kristen masuk Diterima dengan bayi Karena Memang kita merindukan Agama itu kan Ritualisasi Dari Bagaimana kita Percaya kepada Tuhan yang mahasiskan Jadi orang ini Senang banget Menjalankan Segala Apa namanya Prosesi Kita Ulangi sedikit Pembahasan mengenai Tadi ya Tadi kan Milenial Milenial dan Contoh Rol model Bapak itu ya Bisa dilangi sedikit Dok Itu dok Begini itu Konfigurasi Milenial itu 60% Sekitar 158 juta Nah mereka ini kan Lahir dari Orang tua yang Lahir di Mulai 1960-an Ya kan 1960-70-80 Mereka menghasilkan Milenial ini Nah Di antara Waktu 30 tahun itu Kan banyak sekali Dinamika yang terjadi Ketika mereka sendiri Besar Ketika mereka sendiri Dewasa Itu yang membuat Sebagian Nah saya gak berani Bicara prosentasenya Tapi sebagian Yang cukup signifikan Itu Tidak memiliki Sosok Seorang ayah yang Katakanlah Bisa menjadi role model mereka Jadi ketika Amin Especially Anies Baswedan Menjadi presiden Itu seakan-akan Memberikan kepada mereka Ayah yang bisa Dijadikan sebagai Ayah bersama Untuk para Milenial ini Ayah yang bisa Menjadi teladan Yang bisa mengasuh mereka Yang bisa mereka Banggakan Ya Ini adalah Zaman Dimana Milenial ini Kebanyakan Atau sebagian itu Fatherless Kehilangan Sosok Seorang ayah Yang bisa Dia jadikan sebagai Role model Jadi kekosongan itu Kan akan Sangat bagus Akan sangat dahsyat Diisi oleh presiden Oleh presidennya Oleh pemimpin nomor satu Oleh pemimpinnya Iya kan Dan ini pas banget Udah Udah gak ada Udah gak ada Bandingannya nih Kalau kita bilang Udah gak ada Bandingannya Sebagai yang Karena dia sudah terbukti Dia mengasuh Empat anak dengan Sangat bagus Anak-anaknya Sangat berkualitas Gak ada yang aneh-aneh Gak ada yang aneh-aneh Enak banget Punya anak empat Empat gitu loh Ada empat Tiga cowok Gak ada yang aneh Gak ada yang aneh Semuanya bagus Kualitas bagus Sekolahnya bagus Masuk universitas juga bagus Bisa Masing-masing itu bisa menjadi role model Bagi Millenial-millenial Di usia-usia mereka Ya jadi Ini penting sekali ya Karena Kekosongan Sosok seorang ayah Itu terjadi Pada Pada banyak Keluarga Di Indonesia saat ini Apalagi Apalagi Lebih parah lagi Yang lahir Yang lahir Dari orang tua Yang Yang kelahiran 80 nih Karena Dari sejak bayi ini Mereka udah diatus Sama handphone Udah kenal sama internet Hubungan antara Orang tua Antara ayah itu Udah hampir Udah hampir gak ada Jadi ini menciptakan Situasi fatherless ya Nah Kalau Situasi fatherless Mereka pasti akan cari Cari-cari Siapa yang bakal Siapa yang mereka jadikan Sebagai teladan Yang mereka gak punya Nah Dadirlah nih Sosok presiden Sosok pemimpin Yang bener-bener Sangat layak Untuk mereka jadikan Itu sebagai Sebagai Sosok Seorang ayah Dan itu peluang besar Bagi Anies Peluang besar Bagi Anies Asal bisa menggarap Sisi Milenial Yang merasa Kehilangan Sosok ayah itu Iya Dan gak bisa Gak bisa dibandingin Sama yang lain Iya Let's say misalnya Kita lihat alam ganjar Anak yang bagus Berkualitas Tapi kan satu Anies menghasilkan empat loh Iya Gak mudah loh Iya Mengasuh Mendidik dan Merawat empat anak itu Ini satu Dan tiga jagoan lagi Tiga jagoan lagi Empat banding satu Iya Dan anak-anaknya Juga dapat beasiswa Keluar negeri Bolak-balik Bolak-balik Makanya Jadi kan memang Memang Beruntung lah ya Yang satu Calon satunya Satu juga Satu juga Beruntung deh Beruntung deh Milenial ini Beruntung banget Kalau presidennya Sosok seperti Anies Sosok seperti Anies Basudan itu Beruntung sekali Dan dia Tidak ragu-ragu Dan tidak Malu Untuk menampilkan Anak-anaknya Di muka publik Itu yang penting Iya Karena kan memang layak Sehingga Si milenial ini Itu juga bisa melihat Oh Kalau presidenku dia Nanti dalam lima tahun itu Aku akan Dapatkan Sosok Sosok dia gitu loh Sebagai role model aku Saya terus terang ya Kelebihannya itu Kempat anak Anies itu Orangnya Bersahaja semua lah Itu kan Hasil didikan Bukan sekedar didikan Sebenarnya teladan Karena didikan yang terbaik Itu adalah contoh Iya Berarti Kalau kita lihat dari Anak-anaknya dia itu Berarti Anies dan Mbak Ferry Itu berhasil Menjadi role model Teladan hidup Contoh yang hidup Bagi anak-anaknya Saya terus terang ngebet tuh Ngajak Apa Tia Untuk nyanyi lagu Anies presiden itu Mudah-mudahan dia mau nanti Karena saya mau pakai Mau buat yang edisi milenial Itu bagus banget tuh Edisi edisi milenial Sama zelenial gitu Millenial zelenial Pas banget tuh kan Si Tia sama adik-adiknya Itu kan pas banget Iya mudah-mudahan mau gitu Bagus-bagus Kemarin minta izin Anies Belum dibolehkan Karena pada waktu itu Belum Cari yang belum mendukung Saya bilang Kan kita mau kampanye Masa yang kampanye Belum yang mendukung Ini kan gak mungkin Jadi Anies tuh bisa banget Jadi foster parents Buat 158 juta milenial ini Oke Karena mereka nanti Dalam 5 tahun tuh Mereka mulai dari Jadi milenial Sampai jadi dewasa kan Terus diasuh sama Bapak bangsa Yang kualitasnya Seperti Anies Baswedan Kan tuh luar biasa banget Oke Bagian akhir ini Saya ingin mengajak Hal yang berangkali Dokter Sebenarnya Concern Tapi mungkin belum disebutkan aja Saya selalu membayangkan ya Indonesia itu harus membangun Masyarakat yang Religius Ya Kalau spiritual kan Itu Ada di dalam Ada dalam diri Tapi religius tuh Masyarakat yang Ya Representatif Iya Jadi Mau dia Islam Mau dia Kristen Tapi dia religius Ya Karena dalam bayangan saya Masyarakat yang religius tuh Dalam masyarakat yang Tidak membiarkan Tetangganya kelaparan Betul Tidak membiarkan Tetangganya Misalnya hidup dalam Kekurangan Kedangan kesusahan Yang luar biasa Senantiasa Saling menjaga Silaturahmi dan lain Semua Itu masyarakat yang religius Dan dengan Santanya kita mengatakan Itu masyarakat Pancasilais Ya Tetapi Kita jauh sekali Sudah dari itu Dalam Terutama Sepuluh tahun terakhir ini Sembilan tahun Dimana masyarakat Terpecah Ada Kohesifitas sosial Terpecah Padahal Kalau kita bicara Role model Beruntung kita Seorang muslim ini Punya Satu bulan Dimana Rasa religiusitas Dan spiritualitas Itu Tigi banget Di empower Iya Bayar Zakat Mal Di bulan itu Kemudian Hanya karena Iming-iming Pahlanya berkali-kali lipat Padahal itu kan Hal yang irasional Sebenarnya Bukan irasional Apa sebetulnya Hal yang 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 tidak real Tidak fisikly Tidak fisikly Nah Tapi Itu sudah sanggup Menggerakkan Mulai dari orang Yang paling miskin Dan paling kaya Seorang muslim Untuk Untuk berderma Untuk berpartisipasi Untuk sholat Lebih lama Dan lain sebagainya Saya membayangkan Kalau pemimpin Membangun masyarakat Yang religius Itu 75% Soal kita Berakhir Iya Tinggal nanti Dia tinggal manajemen Saja ibaratnya Iya betul Karena semua bergerak sendiri Kenapa Iya Kenapa terjadi Perpecahan ya Kohesifitas itu Menjadi Sangat Boleh dibilang kita tuh Terkikis abis itu Karena sidik amanahnya tuh Gak dapet 9 tahun ini Iya kan Kita kan butuh Pemimpin tuh jujur Iya Enggak Kalau bahasa Jawa tuh Mencela-mencela Ada pepatahnya itu Esok tempe Sorry Tahu gak Orang Palembang nih Esok tempe Sore deli Iya saya 5 tahun setengah Di Jogja Esok deli Esok deli Sore tempe Bukan Sore tempe Esok deli Esok deli Pagi Paginya masih jadi Kedelai Sorenya udah jadi tempe Artinya tuh Pagi deli Paginya deli Sorenya udah jadi tempe Udah jadi tempe Goreng tepung Gitu kan Nah ini yang Udah dilihat oleh Masya Allah Jadi kejujuran itu Sangat penting Kejujuran itu Sangat penting Banget banget Dan yang kedua Adalah amanah Ya kita Bagaimana kita bisa melihat Negara ini dijaga Dengan amanah yang bagus Karena itu Harapan kita Orang yang sidik Orang yang jujur Orang yang amanah Itu kan orang yang Imannya tinggi Dan takwanya tinggi kan Makanya Kayaknya tuh udah gak ada Alasan apapun Untuk gak memilih Amin deh Iya Mau dilihat dari Mau Mau dilihat dari Apa tuh namanya Sudut 360 derajat deh Jadi tidak ada Tidak ada blind spot Tidak ada blind spot lagi 89 persen muslim Muslimah Sisanya adalah Masyarakat yang juga Masyarakat non muslim yang juga Religius Religiusitasnya juga Tinggi Jadi Menurut kita tuh asik Banget gitu Saya udah ngebayangin 5 tahun ke depan tuh Asik banget Nah belum lagi Kalau kita bicara Ada satu aspek Yang juga Berangkali keunggulan Nari Amin Yaitu Pemahaman dia Tentang praktik Berdemokrasi Itu yang saya Anggap Kok gak dimiliki Oleh pasangan lain Mahfud mungkin Paham Ganjar Saya meragukannya Karena dia Tidak hidup Di dalam lingkungan Yang Benar-benar Benar-benar Punya wacana Demokrasi Dan jangan lupa Dia bukan Aktivis mahasiswa Ya adalah Aktivis pencinta alam Tapi bukan Aktivis studi Walaupun Saya akui Dia pencinta alam Yang paling intelek Kira-kira begitu Ya pencinta alam Yang paling intelek Tapi Anies Bergelut Dengan isu-isu Demokratis Cak Imin Sejak mahasiswa Bahkan Anies Menjadi ketua Senat mahasiswa Isu tersebut Tentu tidak digeluti Prabowo Subianto Yang menantu Seorang presiden Dan Seorang gender Angkatan darat Jadi Saya Terus terang saja Kalau mau jujur Mendukung Amin itu Pada bagian ininya Anies ini Jadi bagian Pada Freedom of speech Jadi Termasuk Freedom from fear Jadi Kebebasan dari Rasa takut Coba bayangkan Setiap kita Ngomong ini Bisa Punya potensi Untuk dilaporkan Dan dipenjarakan Saat ini Saya tidak Membayangkan Seorang dokter Seorang pencuri Pencoleng Dan lain sebagainya Tapi Dokter yang cantik Ini bisa dipenjarakan Karena Pernyataannya Yang sangat logis Rasional Dan kritis Coba bayangkan Nah itu Silahkan dok Ya itu Salah satu hal Yang juga Saya Saya Akan Saya bilang Lima tahun ke depan Itu bakal asik banget Kalau Amin jadi Capres dan Jawab Jadi presiden Dan wakil presiden Karena itu tadi Saya kan seringkali Ketika saya kritis Bicara Dan hampir setiap hari Saya kritis Itu selalu ada Sejak komentar Gak takut Gak bahaya Dan segala macam Itu kan justru Menunjukkan Fear syndrome Itu udah terjadi Sindroma ketakutan Terus menerus Untuk bicara dengan Bicara dalam koridor demokrasi Karena negara kita Itu negara demokrasi Itu hilang Sama sekali Dari Dari Masyarakat kita Padahal itu Rights ya Human rights Hak asasi Buat kita untuk bicara Dan itu sebenarnya Hak Apa ya istilahnya Hak dasar aja Hak dasar Hak fundamental Dari seorang manusia Bayangkan Hak dasar Yang sebenarnya Gini Pemerintah kan tidak Tidak ngasih apa-apa Dalam hal kebebasan Iya masa sih Untuk bicara kita juga Gak boleh Aneh saya bilang Kecuali Kalau sudah generasi berikutnya Hak Ecosoc Economic social and cultural right Nah itu Terutama Ekonomi kan Nah itu kan Peran negara jauh lebih aktif lagi Harus kasih makan Memastikan orang sekolah Tapi ini Hak yang Hak political right Seperti ini saja Tidak dikasih sama negara Political right Itu hak bicara itu yang sangat fundamental Iya Bagi warga negara Itu habis loh Kecabut gitu loh Sehingga Yang ada akhirnya Kita Mengalami Fear syndrome Berjamaah Kita itu Jadi gimana Seperti kita misalnya Kan kita tidak minta sesuatu Dari negara Menuntut setiap hari negara Kasih makan Kasih apa Kita merasa bahwa kita Sebagai warga negara Cukup baiklah Tidak mau membebani Pemerintahan yang sudah Terbanyak bebannya Tapi please Kasih ruang kebebasan Untuk berbicara Bukan kasih Maksudnya Jangan renggut Kalau kasih kan Selain milik dia Jangan renggut Hak yang fundamental Dan yang paling Sebenarnya tidak Tidak susah Untuk dijaga Kalau soalnya pemerintah Masa Yang abstrak pun Mau diambil juga sama dia Kayak kita Apa Anak-anak ya Dari bayi ke balita itu Yang paling kita tunggu-tunggu Untuk menunjukkan Dia tidak mengalami persoalan Itu kan bicaranya dia Iya Nah masa Kemampuan bicara Sebagai Sebagai Apa namanya Indikator kognitif Yang bagus itu Dicabut sama Negara Kan aneh banget itu Padahal Kemampuan berbicara Itu adalah Salah satu Sisi keberhasilan pendidikan Iya Bayangkan Lihat orang yang cerdas Orang yang kritis Enggak suka negara ini Heran saya Tapi lihat orang korup Coba bayangkan Misalnya Ada partai Yang menggeruduk Orang kritis Tapi orang korup Dibiarin Dibiarin Tapi saya bahagia Ya kenapa Akhirnya PDIP mencabut Laporan kepada Rocky Gerung Itu lucu banget Karena yang dikatakan Dia Dia merasa Benar juga Apabila dikatakan Rocky Gerung Tapi yang lucu Dia baru sadar sekarang Kita sudah sadar Tiga tahun Kita sudah sadar Sejak 2017 Yang lucu Karena Apa yang dikatakan Rocky Gerung Itu benar adanya Itu lucu banget Iya Kayaknya benar Kayaknya benar Kayaknya mulai benar Dia bilang Walaupun dengan malu-malu Sudah sadar Akhirnya Kebenaran itu datangnya Belakangan akhirnya Dok Saya tahu tadi dok Dokter punya komitmen Melatonin Bahwa harus Menjadi Tidak boleh lebih dari Jam 11 Tidur Jam 10 Harusnya sudah tidur Tetapi kita tadi Sempat terganggu dengan Apa Internet yang mati Karena itu This is the time For you to Make a closing statement Ya Silahkan dok Ya Kita Untuk Ini karena kita bicara Pilpres ya Iya Jadi sebenarnya Dengan Dengan Salah satu Dari paslon Itu adalah Pasangan Orang yang Sangat layak Untuk menjadi role model Itu harusnya kita Merasa sangat bersyukur Karena Kita memiliki Pilihan yang Sulit untuk Kita tolak Kemudian Kriterianya apa sih Gampang sih Sebelum kita menentukan Pilihan 1, 2, dan 3 Bikin kriteria Bikin checklist Berdasarkan dari Empat Kriteria seorang pemimpin Berdasarkan agama Islam Dan tambahan lagi Adalah bibit Bebet Bopot Silahkan Kita bikin checklist Dan Saya bisa Yakinkan Insya Allah Ya amin Akan Memenuhi checklist Yang kita buat Itu Yang bisa Saya sampaikan Pada malam Hari ini Oke Sobat dan sekalian Kita tidak membacakan Lagi Komen-komen Ya Dan Terima kasih dok Mudah-mudahan Ini menjadi pembelajaran Dan One thing for sir Dokter Tifa Adalah amin Jangan ragukan lagi Keaminan Dokter Tifa Amin Ya Rabbah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keren JAS Terus gini Terima kasih Terima kasih Terima kasih.